Intro Ganteng doang, nonton kagak di subscribe Canda subscribe Yo, hello guys Balik lagi bersama saya di Abdal Gampi Oke, pada video kali ini saya akan membuat lagi tutorial Jodoh-jodoh klik motion yang saya yang lagi viral di tiktok itu Nah, oke untuk hasilnya itu kurang lebih seperti di video awal tadinya Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya Dan aktifkan juga notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan juga saya mengupload konten terbaru di channel ini Nah, oke untuk tutorialnya kita langsung masuk di tanda plus bagian tangan bawah ini Saya akan klik Dan buat proyek Nah, oke jika sudah Di sini tinggal kalian tambahkan saja audionya Kalian klik saya tanda plus di bagian bawah sini Pilih audio Pilih lihat semua Dan pilih download di atas sini Geser paling bawah Pilih yang paling bawah ini Nah, oke jika sudah Di sini tinggal kalian tambahkan saja beatnya terlebih dahulu Untuk beatnya kalian bisa dapatkan di pin komentar paling di atas, oke Nah, oke guys Di sini saya sudah menambahkan semua beatnya seperti ini guys ya Jika kalian juga sudah menambahkan semua beatnya seperti ini Tinggal kalian kembali di bagian detik awal Di detik 00 sini ya guys ya Di detik awal sekali Nah, jika sudah Di sini tinggal kalian tambahkan satu buah foto saja guys ya Kalian klik tanda plus di bagian bawah sini Pilih gambar dan video Pilih foto yang kalian gunakan ya guys ya Contoh saya menggunakan foto yang ini Nah, di sini tinggal kalian perpanjang saya sampai di bagian detik sini guys ya Ada 8, 11 Cek, kita cek dulu ya Nah, oke 8, 11 guys ya Perpanjang menggunakan yang ini Nah, oke Jika sudah Di sini tinggal kalian tambahkan lagi satu buah foto Contoh seperti ini Nah, guys ya Nah, di sini tinggal kalian perpanjang sampai di bagian detik 10, 29 Menggunakan yang ini Nah, di sini tinggal kalian tambahkan lagi foto Nah, contoh seperti ini Dan panjangkan lagi sampai di bagian sini guys ya 13, 17 Menggunakan yang ini Tambahkan lagi satu foto yang terakhir Nah, yang ini Di sini tinggal kalian perpanjang sampai di sini guys ya Sesuai dengan bitnya pokoknya Oke, jika sudah Ini tinggal kalian kembali saya di bagian detik awal Nah, jadi untuk susunan fotonya itu seperti ini guys ya Ya, sudah Kembali detik awal sini yang panjang fotonya Kalian klik saja fotonya guys ya Dan masuk di efek Tambahkan efek Pilih yang namanya distortion atau work Pilih ubin atau tiles Pilih pengaturan sandar Kalian aktifkan saja untuk menurutnya guys ya Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Move atau transform Pilih ombang ambing atau scilet Pilih pengaturan sandar Nah, untuk ombang ambing sudutnya di sini Ubah jadi 90 Dan untuk frekuensinya menjadi 1 Dan magnitudenya menjadi 20 saja guys ya Nah, seperti ini dia Kayaknya terlalu kencang guys Sekitar 50 saja ya Cepatnya Nah, ini 25 Seperti itu saja ya Jika sudah, disini yang kembali Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya blur Pilih yang namanya burang-burang Ini saya atau motion blur Pilih pengaturan sandar Gak usah diubah Tambahkan saja lagi efek Pilih yang namanya Warna dan cahaya Pilih paparan atau gamma Transverse ortogama Pilih pengaturan sandar Kalian klik saja paparan gamanya Untuk gamanya ubah jadi Gini guys ya 950 Jika sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya opacity visibility Pilih yang namanya fade in atau out Pilih pengaturan sandar Kalian Jika sudah, disini tinggal kalian klik saja fade in-nya Untuk in-nya kalian ubah jadi 70 Out-nya ubah jadi 0 ya guys ya Jika sudah, kalian kembali saja Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Apa ya guys ya disini ya Kayaknya sih sudah sih Kembali dulu ya guys ya Kembali Kembali lagi Masuk di move dan transform sini ya guys ya Nah kalian masuk di icon ketiga Kalian masuk di bagian detik satu ya guys ya Detik satu sini 1,25 ya guys ya Nah disini Kalian klik fotonya Masuk di move dan transform Pilih icon ketiga Tandain keyframe di bagian sini Begitu ya guys ya Dan di awal sini pokoknya tinggal kalian Gini guys Zoom saja Nah kurang lebih itu seperti ini zoomnya Nah tahan geser paling awal Nah seperti ini aja nanti Nah jadi seperti itu dia Nah jadi dia tuh kayak mundur gitu sedikit ya guys ya Oke Nah ntar Kayaknya kita kurang zoomin ya guys ya Nah kurang lebih itu seperti inilah Tahan geser sebelah kiri Jadi seperti itu dia guys ya Kayaknya ini untuk fade in-nya Kalian ubah jadi satu aja guys ya Satu koma Satu nah satu sekon Sudah kembali Disini kalian kembali lagi Ini sih sudah jadi ya guys ya coba Nah oke Jadi sudah selesai Disini kalian tinggal masuk Saya di bagian detik sini guys ya Detik sini Bagian detik lima dua tiga Disini ya guys ya Kalian tandain keyframe terlebih dahulu Nah disini tinggal kalian Apa namanya guys ya Klik fotonya Masuk di bagian Efek Masuk di bagian ubin Nah disini kalian masuk Saya di bagian offset ya guys ya Tandain keyframe terlebih dahulu disitu Dan kalian tinggal Geser bagian sini Dekatnya Sampingnya Situ pokoknya Disini ya guys ya Ya sudah tandain lagi Nah Masuk di bagian sini guys Tengah-tengah juga Dan di akhir juga Nah jika sudah Disini tinggal kalian Masuk di bagian sini Disini tinggal Eh di bagian sini Tinggal kalian Kasih gini aja guys ya Ini kalian ubahnya Jadi sekitar Berapa ya Lima ribu guys Lima ribuan kayaknya Lima ribu Nah Jika sudah Nanti yang di akhirnya Tetap ya guys ya Coba kita langsung masuk Di bagian Offset Vertical Kalian aktifkan Nah jika sudah kembali Kembali Masuk di bagian Board dan Bayang Kalian aktifkan Saja untuk setiapnya Warna hitam ini Ubah jadi warna putih Jika sudah Untuk yang ini Ubah jadi 15 ya guys ya Ya sudah kembali Masih di Bomb dan Transform Pilihkan ketiga Tandain Keven Di sini Dan disini tinggal Kalian mundurkan Eh jangan dulu guys Tandain di awal Dan di akhir sini Dan yang disini Kalian mundurkan Seperti ini guys Nah kurang lebih Seperti ini ya Ya sudah kembali Disini kalian masuk Di Board dan Bayang lagi Dan disini tinggal Kalian Ini 15 aja Tadi guys ya Disini masuk Disini Masih di Ubhin Nah Tandain keven Tandain disitu Dan disini tinggal Kalian Mundurkan Seperti ini guys ya Nah jadi Seperti ini dia Gimana ya Bagusnya guys ya Gini aja Gini aja Nah 85 aja Jadi seperti ini dia Oke Oke Nah jika sudah Masuk di tengah-tengah sini Pilih Offset Pilih Kurva Pilihkan ketiga Kasih naik saja Setengah seperti ini guys Ya sudah masuk disini Pilihkan kedua Kasih naik Setengah seperti ini ya Jadi seperti ini dia Oke Nah jika sudah Kalian tinggal disini Tambahkan lagi efek Ya guys ya Disini tambahkan yang namanya Move or to transform Pilih guncang otomatis ini Ya guys ya Atau Wattestake Pilih yang namanya Transisi keluar yang ini Klik Nah klik saja guncang otomatisnya Nah tahan keyframe yang di tengah sini Geser bagian sini ya guys ya Nah disini Lepaskan dengan beat yang tadi Oke Jika sudah Disini sudah jadi sih Kayak gini Nah kurang lebih Seperti itu Untuk di bagian sitia Jika sudah Disini kalian masuk Selesai di bagian foto yang disini Kalian klik fotonya Masih di bagian detik 901 Pangkas Disini ya guys ya Jika sudah Kalian klik foto yang di bawah sini Masuk di efek Tambahkan efek Pilih yang namanya Ubin di tengah hada Kalian klik saja Nah aktifkan saja Minutupnya bisa Jika sudah kembali Tambahkan efek lagi Pilih ombang ambing Di tengah hada Klik saja Klik ombang ambingnya Sudutnya kalian ubah saja Menjadi sekitar Eh enggak guys Enggak usah diubah Untuk frekensinya Ubah saja menjadi 3 Dan untuk magnitude nya Ubah jadi 0 Tandain keyframe di akhir Dan di awal Ubah jadi 500 Ya sudah Kalian Masuk di kurva Pilihan ketiga Kasih naik saja Seperti ini guys Ya sudah kembali Kembali Tambahkan lagi Disini kalian gandakan saja Nih saya ombang ambingnya Diandakan Ya sudah kalian klik ombang yang di bawah Dan tuh Sudutnya ubah saja Menjadi 45 Ya guys ya Minus 45 Disini untuk frekensinya Udah jadi 9 Masuk di magnitude Ini tandain yang keyframe di akhir Kalian klik tahan Geser di tengah ya guys ya Seperti ini Nah jika sudah Disini tinggalkan kembali Tambahkan efek Pilih yang namanya Burang-burang Ini di tengah ada Gak klik saja Gak usah diubah Tinggal tambahkan efek lagi Pilih yang namanya Distort Shutter Pilih turbulent display Pilih pengaturan standard Matikan dulu matanya Dan klik turbulent display Offsetnya Ubah jadi 69 Eh 64 Sorry Untuk kekuatannya disini Ubah jadi 153 Itu di awal Dan di akhir Ubah jadi 0 Masuk di tengah-tengah sini Pilih kurva Pilihkan ketiga Kasih seperti ini Pokoknya guys ya Seperti biasa lah Sudah kembali Masuk di evolusi Wajar di 4 64 Disini kalian pilih yang XE Masuk di skala Tandain keyframe Di awal 30 Dan di akhir Rubah jadi 332 guys Masuk di octave Wajar di 1 Kembali Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Apa nih Paparan gamma Di tengah ada Kalian klik saja Klik paparan gamma nya Tandain keyframe Berbeda Disini 0 Dan di awal Ubah jadi 150 Guys ya Dia sudah kembali Aktifkan lagi Untuk mata turbulent Display nya guys ya Jadi kurang lebih Seperti ini dia Nah oke Jika sudah Disini tinggal kalian Pilih yang ini Dan gandakan Satu layar Jika sudah Kalian klik foto yang di atas Masuk di blending Novacity Tandain keyframe Wajar di awal Dan di akhir Rubah jadi 0 Yang ini 100 Jadi seperti ini dia Sudah kembali Masuk di efek Masuk di ubin Tandain keyframe Di awal sini Dan di akhir Sini ubah jadi 1700 780 Jadi seperti ini dia Oke Jika sudah kembali Kembali Kalian klik foto yang di atas Sini masuk di bagian Apa ya Risa Oh disini tinggal kalian Pangkas-pangkas Risa Sesuai bit Pangkas-pangkas Nah Jika sudah Kalian klik saja fotonya Yang di bagian awal Sini Masuk di efek Tambahkan efek Pilih yang namanya Ini Risa Ubin Di tengah hadap Kalian klik saja Nah jika sudah Kalian aktifkan saja Mirror nya Risa Kembali Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Ombang ambing Di tengah hadap Kalian klik saja Klik ombang ambingnya Sudutnya Ubah jadi 90 Dan Tandain keyframe Geser di awal 90 Di akhir Ubah jadi minus 90 Ya guys Tahan Geser di akhir Keyframe Ya Jika sudah Masuk di frekuensi Ubah jadi 60 Masuk di bagian itu Tandain keyframe Di akhir 0 Dan di awal Ubah jadi 90 Dia sudah kembali Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Burang gerak Di tengah hadap Kalian klik saja Gak usah diubah Tinggal tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Move dan Transform Pilih Ayun Yang di satu swing Pilih pengaturan Sandar Nah untuk frekuensinya Ubah saja menjadi 1 Dan itu sudut satunya Ubah jadi minus 3 Tandain keyframe Geser di awal Minus 3 Dan di akhir Ubah saja Menjadi sekitar 0 Ya guys ya 0 Tahan geser di akhir Nah masuk di sudut 2 Ubah jadi 3 Tahan geser di awal Dan di akhir Ubah jadi 0 Jika sudah Kembali Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Paparan gamma Ini di tengah hadap Kalian klik saja Nah klik paparan gamma Tandain keyframe Disini 0 Dan di awal Disini ubah jadi 150 Guys ya Nah jadi seperti ini dia Dia sudah kembali Ini pilih titik 3 Di bawah sini Salin efek Dan tempelkan Di semua foto ini Yang sudah kalian pangkas Nah oke Jika sudah Kalian klik foto yang Paling awal ini Detik 9 Sini kalian klik Masuk di titik 3 Pojok kanan atas Balik secara Horizontal guys ya Nah yang disini juga Yang dilangkai Satu foto Balik lagi secara Horizontal guys Nah jadi dia bakal Ngebalik-balik Gini guys Oke Nah jika sudah Disini tinggal klik saja Foto yang di akhir ini Masuk di efek Tambahkan efek Pilih yang namanya Ini guys ya Distort shadow work Pilih yang namanya gelombang Ini lengkuan gelombang Klik pengaturan sandar Kalian klik saja Lengkuan gelombangnya Untuk Tahapnya Wajah di 45 Manti di akhir Dan di awal Wajah 100 Eh 1,87 Guys ya Masuk di tangga-tangga sini Pilih kurva Pilih yang kedua Dan kasih full Ini sudah kembali Masuk di sudut Wajah di 45 Masuk di jarak Wajah di 13,4 Masuk di malun itu Tandain keyframe Di bagian awal 0 Dan di akhir itu Wajah di 5,5 Guys Masuk di tangga-tangga sini Pilih kurva Icon ke 3 Icon ke 2 Yang ini Dan kasih full Seperti ini guys Jadi seperti ini dia Dia sudah kembali Kembali Tambahkan lagi efek Pilih yang namanya Procedural sini Pilih garis-garis ini guys ya Pilih pengaturan sandar Kalian klik saja Garis-garisnya Untuk jumlahnya Apa jadi 75 Eh enggak guys Jadi 0 Jadi disini 0,5 itu di awal Dan di akhir sini Udah jadi 40 ya guys ya 45 Nah jika sudah Kalian masuk di lebar Disini lebarnya Udah jadi 45 Dan itu sudutnya Udah jadi 0 guys ya Disini masuk di warna Udah jadi warna hitam Dia sudah kembali Nah kalian geser Ini garis-garisnya Di atasnya Langkungan gelombang Sini guys ya Jadi seperti ini dia Jika sudah Disini tinggalkan kembali Nah kalian pangkas lagi Disini guys ya Klik foto yang ini Pilih yang ini guys ya Yang ini Dan gandakan Satu layar Jika sudah Masuk di foto yang disini Di awal kalian klik Masuk di efek Kilih titik 3 Salin efek Dan tempelkan juga Foto yang di bawah Nah untuk foto yang di atas Kalian masuk saya Di foto yang di atas Ini Masuk di efek Titik 3 Salin efek Dan tempelkan juga Foto yang di atas Oke jika sudah Disini kalian klik saja Foto yang ini Di atas Masuk di move Dan transform Pilih icon ketiga Tandain keyframe Di awal dan di akhir Dan disini tinggal kalian Zoom saja Seperti ini guys ya Disini yang dilangkai Tandain lagi Tandain lagi Masuk di tengah-tengahnya Pilih kurva Icon ketiga Kasi next setengah guys Semuanya ya Pilih yang ini Supaya cepat pelangkahan beatnya Kembali Pilih icon kedua Tandain keyframe Di akhir dan di awal sini Dan tu yang disini Tinggal kalian ubah Jadi minus 10 Disini plus 10 Dan disini minus 10 Nah masuk di tengah-tengah sini Pilih kurva Icon ketiga Kasih naik lagi setengah Dan pilih yang ini Untuk cepat pelangkahan beatnya Nah jika sudah Tinggal kalian pangkas-pangkas guys Sesuai beat ya Pilih lagi yang ini guys Nah bentar yang ini Salin efek Dan tempelkan di foto-foto yang ini guys ya Nanti yang terakhir itu guys Biarkan ya seperti itu Oh iya guys Ini kan fotonya ini tadi nih ya guys ya Nah ini kan belum kita itu ya guys ya Tunggu zoom Dia nya kayak gitu Klik foto yang di atas ini Masuk di blending dan opacity Tandain keyframe geser di awal Dan yang 100 ini Udah jadi nol ya guys ya Tangan geser di akhir Nah jadi seperti ini dia Nah oke Nah oke guys Untuk yang terakhir ini Tinggal kalian salin saja lagi efek yang ini guys ya Yang gak harusnya harusnya kalian klik Pilih efek Titiga Dan salin efeknya tempel disini guys Nah untuk foto yang terakhir ini Tinggal kalian salin saja lagi efek yang itu guys ya Kalian klik foto ini Pilih yang ini Gandakan Dan salin efek yang disini Yang dibawa Tempel foto yang dibawa Yang di atas Tempel foto yang di atas guys ya Nah Kembali Masuk di blending dan opacity Tandain keyframe geser di awal Dan yang ini geser di akhir guys ya Yang nol Jadi seperti ini dia Oke ini sudah jadi guys ya Tinggal kalian kembali di atas awal Kembali Nah kalian masuk disini guys ya Yang ini Efek HD 2 ini Kalian klik tahan sebelah kiri disini Sampai checklist Jika sudah Kalian pilih yang ini Dan salin dua layer guys ya Nah jika sudah Disini tinggal kembali saja Masuk disini guys ya Di pro yang kalian buat tadi Nah kalian pilih yang ini Dan tempel dua layer Nah jika sudah Kalau kepanjangan seperti ini guys Kalian tinggal Apa ya bisa Pangkas saja Disini sesuai beatnya ya Sesuai beatnya disini Kalian tinggal pangkas Bentar guys Nah disini bisa di akhir sini Sesuai dengan lagunya Kalian pangkas disini Disini juga Nah ini sudah jadi guys ya Tinggal kalian Pilih yang ini Pengaturan EPS 30 Akan jadi 60 Dan export guys Kalau tidak kuat Sampai kalian 30 aja guys ya Dan untuk Ini FHRD nya Tetap aja Biar seperti itu Dan export Nah oke guys Mungkin sekian video saya Jika kalian suka dengan video ini Kalian lihat video ini sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa Kalian share pada teman-teman kalian Agar teman kalian juga tahu Dan jangan lupa Kalian subscribe Untuk yang baru bergabung Agar kalian tidak ketinggalan Jika saya mengupload Konten terbaru di channel ini Nah oke guys Semoga saya pamit dulu Bye Sub indo by broth3rmax